Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Di Kabupaten Kelungkung, Bali misalnya, selama pandemi COVID-19, sampah medis rumah sakit umum daerah Kabupaten Kelungkung meningkat hingga 50 persen. Sampah tersebut didominasi masker dan APD bekas pakai petugas medis, serta sisa makanan pasien COVID dan petugas kesehatan. Sebelum masa pandemi, sampah medis paling banyak 3 ton per bulan, namun kini rata-rata melonjak hingga 6 ton saat jumlah pasien COVID melonjak di Kelungkung, Bali. Begitu juga di ibu kota dengan rata-rata kasus positif COVID terbanyak setiap harinya. Sejak April hingga Desember 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menangani 1.200 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga. Dalam keterangan tertulis PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan kepada Kompas.com awal Januari lalu, sejak April, Pemprov DKI telah menangani limbah infeksius secara rutin untuk mencegah penularan COVID-19. Di beberapa kota khususnya Jakarta, masker sekali pakai mudah ditemui di jalanan, kali dan tempat umum lainnya, seringkali dalam bentuk yang utuh. Padahal Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat. Tahapan mengelola limbah masker adalah dengan mengumpulkan masker bekas pakai, melakukan disinfeksi dengan merendam masker di larutan antiseptik atau cairan pemutih pakaian atau klorin, mengubah bentuk dengan menyobek masker dan tali, lalu membuang ke tempat sampah setelah mengumpulkannya dalam wadah atau plastik. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun setelahnya. Jangan tunggu pengelola atau pemungut sampah yang hanya segelintir orang. Mulai dari diri sendiri, dari rumah Anda, kelola sampah medis dengan benar, terutama masker sekali pakai. Tak hanya demi melindungi kesehatan diri dan keluarga, namun juga bagi orang lain, serta bumi tercinta. Tim Liputan, Kompas TV. Limbah medis seperti halnya masker sekali pakai, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu ditangani dengan baik tentunya, agar tak menjadi salah satu ancaman kesehatan lain di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana penanganannya sejauh ini? Kami akan berbincang dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19, ada Dr. Alexander Ginting. Selamat pagi. Dr. Alex. Selamat pagi. Dan juga bergabung bersama kami ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Irianda. Selamat pagi, Kompas TV. Saya ke Dr. Hermawan dulu. Dok, ini kalau kita berbicara limbah medis karena adanya peningkatan juga dari pandemi COVID-19, mulai dari Maret, April, tahun lalu hingga Januari. Ini sebenarnya kalau limbah medis tidak ditangani dengan baik, limbah infeksius terutama, apa dampaknya terhadap masyarakat, Dr. Hermawan? Ya, pertama kita harus menjelaskan dahulu, limbah terkait dengan penanganan COVID-19 ini ada dua, yang utama di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, yang kedua yang ada di tengah masyarakat atau di komunitas. Kalau di rumah sakit, itu sudah ada pedoman pengelolaan limbah medis, limbah domestik, dan lain-lain yang berdasarkan edaran Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat sejak April 2020 yang lalu. Nah, pengelolaan ini memang sudah dibedakan, mulai dari air limbah, bagaimana limbah domestik khusus, dan juga limbah medis B3 padat. Dan biasanya rumah sakit itu bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah, sehingga begitu keluar dari rumah sakit, itu berlaku kewenangan di dinas KLHK atau di bawah naungan kementerian KLHK untuk regulasinya. Oleh karena itu, sebenarnya tata kelola limbah ini menjadi persoalan yang lebih mengkhawatirkan ketika kita bicara di tengah masyarakat, terutama hasil penggunaan APD berupa masker, kemudian face shield, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, di rumah sakit saja nih, kalau kita bicara face shield, itu terjadi kenaikan hingga tiga kali lipat limbah ini, karena tadi kategori limbah domestik saja, misalnya hasil buangan rumah tangga seperti kertas, bungkusan nasi, alat-alat yang digunakan di luar pelayanan langsung, itu sudah bisa kita kategorikan menjadi limbah infeksius, kategorinya B3, bahan berbahaya dan beracun, oleh karena dia mengandung potensial mengandung droplet, yang memang ini dalam keadaan pandemi menjadi perhatian khusus. Sehingga tadinya limbah domestik yang bisa diselesaikan dengan pengelolaan limbah yang dilakukan internal rumah sakit biasa, menjadi tidak biasa. Volume pada akhirnya menjadi signifikan untuk potensial infeksinya. Nah, di tengah masyarakat lebih dahsyat lagi, karena di tengah masyarakat kan tidak mampu membedakan apakah ini jenis limbah yang potensial infeksius atau berbahaya, atau sekedar limbah domestik biasa, apalagi kalau berasal dari satu komunitas yang sebenarnya di dalam komunitas itu ada warganya yang terpapar COVID-19, mungkin karena isolasi mandiri, mungkin juga karena yang tidak terdeteksi atau tidak terlaporkan, padahal potensial ada limbah yang menjadi buangan, kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya wilayah-wilayah dinas KLH ini menjadi sangat penting karena berada di luar bidang pelayanan kesehatan, yaitu di komunitas. Oleh karena itu, kalau kita lihat, rujukan kita, kalau nggak salah itu peraturan Menteri KLHK ya, nomor 56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah B3, ini mungkin harus direvisi dan menjadi konsen khusus di kalap pandemi COVID-19 seperti saat ini, Bu Ngiri Anda. Revisinya seperti apa yang Anda harapkan, Pak Hermawan? Karena memang seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau fasilitas kesehatan biasanya sudah juga berkerjasama begitu ya, dengan pihak ketiga, tapi yang apakah mungkin lebih spesifik di lingkungan rumah tangga, seperti yang Anda sebutkan tadi? Ya, itu sebab tadi kami menyampaikan pemilahan sejak awal, ada dua yang menjadi konsen kita semua, pertama di fasilitas kesehatan, yang kedua di komunitas. Kalau di fasilitas kesehatan, memang regulasinya mau dari Kementerian Kesehatan dan juga KLHK, sudah lebih firm. Dan memang tata aturannya itu sudah ada, tinggal pengawasan. Karena terkait dengan volume yang signifikan peningkatannya, bahkan tiga kali lipat, jadi itu harus ada pengawasan pemantauan yang day-to-day, hari ke hari, karena memang volume-nya yang luar biasa, terutama untuk rumah sakit dan fasilitas menunjukkan COVID. Nah, kalau di komunitas, selama ini kan kita sulit melihat adanya perilaku yang terukur ya, baik dari warga masyarakat maupun pengelolaan di limbahnya, mulai dari pengangkutan sampai kepada pembuangan titik akhir. Nah, disinilah peran teman-teman dari dinas KLH, untuk betul-betul merapikan sejak cara untuk mengumpulkannya di tengah rumah tangga atau komunitas. Karena terus terang, kami sering memantau lapangan dan berada di lapangan, kita tidak menemukan adanya pembedaan ya, antara tempat penampungan sementara, yang mana limbah rumah tangga biasa, yang mana limbah rumah tangga khusus, kalau kita sebut begitu. Kenapa disebut khusus? Karena ada potensi droplet di situ, dikala wabah bisa saja itu sangat potensial infeksius ya, untuk hal-hal yang tertentu, harusnya ada penyediaan sampah khusus, sebagai penampung sementara di tengah masyarakat. Dan itu belum terlalu terlihat ya, secara fisik di lingkungan kita. Sebelum ke Pak Alex, Pak Hermawan, ini sebenarnya kalau limbah medis, seperti kita spesifik begitu ya, limbah-limbah APD, apalagi di lingkungan masyarakat, masker, kemudian ada sarut tangan di sana, mungkin ada beberapa warga yang juga menggunakan APD secara mandiri. Apakah kemudian bahan-bahannya ini memang bisa menjadi perantara virus di kemudian hari ketika, misalkan saya buang hari ini, itu masih bisa berbahaya, apalagi kepada mereka yang bertugas untuk mengambil sampah tanpa APD misalkan? Ya tentu saja, itu sangat beresiko ya. Kami ambil contoh di lingkungan tempat tinggal, masing-masing kita lah ya, itu kan seringkali ada tempat penampungan sampah dan biasanya terbuka ya, tidak ada area hususnya di pojokan saja. Dan biasanya kan rawan sekali, karena sekarang ditambah musim penghujan, setiap waktu keadaan lingkungan kita bisa lembab, tidak terlalu kering, yang menyebabkan begitu ada buangan masker misalnya, potensi droplet yang menempel di situ tidak mudah untuk kering ya, atau terpapan sinar matahari. Jadi droplet yang tadinya bisa jadi dipakai oleh orang, dan apalagi kalau mengandung virus corona, bisa bertahan cukup lama, maka ini tidak berlaku untuk masyarakat saja, bahkan petugas yang mengambil sampah pun harus memiliki ekstra protection ya. terkait dengan penggunaan APD dalam proses pengambilan, bahkan kalau kita lihat dari perilaku dan edukasi kita, kita baru fokus pada kampanye 3M atau 5M, terkait dengan perilaku pengendalian dan pencegahan COVID, tetapi perilaku membuang sampah dan kesadaran untuk menggunakan dan membuang masker pada tempatnya misalnya, itu belum ada kampanye yang cukup terbuka, baik di media maupun di lingkungan kita. Nah, hal ini ke depan kami berharap, teman-teman di Satuan Tugas Penanganan COVID, termasuk dinas terkait, apakah dinas kesehatan terkait dengan promotor, penyuluhan dan kesehatan lingkungan, juga memberikan edukasi, termasuk dari lingkup dinas kesehatan lingkungan, agar masyarakat kita juga berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam pembuangan sampah, dan mampu memilah sampah yang domestik biasa dengan yang domestik khusus, kira-kira begitu. Mungkin kita kategorikannya domestik khusus untuk kasus masker dan lain-lain ini. Pemilahan sampah di Indonesia juga tidak hanya di DKI Jakarta, memang ini belum terlalu terlihat, kelihatan begitu ya, Dr. Hermawan, pemilahan apalagi sekarang pandemi COVID-19, banyak sampah-sampah yang APD, yang seperti Anda sebutkan tadi di lingkungan keluarga. Mungkin untuk penanganan, saya coba tanya juga ke Pak Alex. Pak Alex, jawabannya sebenarnya Satgas COVID-19, ini concern sama penanganan limbah medisnya COVID-19, atau sudah hampir setahun kita menangani COVID-19, tapi memang beberapa artikel juga dari aktivis lingkungan ini menyebutkan sampah atau limbah medis, apalagi yang B3, infectious ini jumlahnya juga bertambah di lingkungan. Penanganan sejauh ini seperti apa, Pak Alex? Ya, terima kasih. Jadi pandemi memburuk, limbah, menumpuk, itu strategi yang terjadi, yang tertulis di mana-mana. Jadi Satgas COVID-19 ini hadir dalam rangka menciptakan akses, akselerasi, dan filling the gap. Dan Satgas COVID-19 ini mengajak seluruh komponen untuk melakukan intervensi secara multisektor. Memang program yang menjadi pokok di dalam Satgas, dalam rangka memutuskan nantai penularan adalah penerapan 3M dan 3T. Dan di dalam rangka penerapan 3M dan 3T ini, pasti ada dampaknya, yaitu tentu adalah limbah. Kalau dia di rumah sakit, di pasien kes, pasien berarti limbah medis. Dan kalau dia perorangan di rumah tangga, itu menjadi limbah rumah tangga. Yang harus kita sadarkan bahwa limbah rumah tangga itu juga, walaupun itu memang bukan rumah sakit, tapi dia tetap infectious. Satgas melalui bidang komite publik, dan kemudian perubahan perilaku bersama penanganan kesehatan, sudah melakukan komunikasi publik terhadap limbah tersebut. Artinya masker yang sekali pakai, kita ajukan dan kita sampaikan bahwa itu harus dikelolakan baik. Paling tidak itu harus ditempatkan di tempatan sampah, kemudian dirobah bentuknya, kemudian juga disimpan dan dilakukan pembenahan. Dan Satgas sendiri juga sudah melakukan berbagai upaya, komunikasi publik, dan juga komunikasi ke berbagai sektor yang ada di kesehatan. Dan dalam hal ini sudah melakukan pelatihan, sosialisasi terhadap petugas infeksi, terhadap petugas limbah, bagaimana mengelola limbah COVID-19. Pertama, pengelolaan yang baik, dan kedua, tidak menjadi sumber infeksius di masyarakat. Dan dalam hal ini juga, Satgas sudah menghibahkan berbagai mesin insenerator. Kita ketahui bahwa tidak semua rumah sakit di Indonesia punya mesin insenerator. Dan untuk tahun 2020 itu ada kita sehibahkan ada lima, dan lima unit tersebut dikelola secara bersama-sama, bukan menjadi pengelolaan milik rumah sakit, tetapi secara kolektif. Tentunya juga ini juga harus diatur juga sampai ke rumah tangga, agar rumah tangga juga bisa mengelolanya dengan menyimpannya secara khusus. Dan dalam hal ini, Satgas juga sudah mengeluarkan tim pelacak yang akan jatuh dan datang ke desa-desa. Nanti tim pelacak ini juga akan melakukan komunikasi bagaimana mengatur limbah rumah tangga tersebut, di mana ada masker, ada sarung tangan, supaya dikelola dengan baik, disimpan dengan baik, kemudian dirubah bentuknya, kemudian akan dimusnahkan sesuai dengan SOP yang ada. Memang membutuhkan waktu untuk merubah perilaku, membutuhkan waktu juga untuk bisa mengkomunikasikan kepada semua orang bahwa masker yang sudah dipakai itu adalah masker yang sudah inspeksius. Kita menganggap inspeksius, karena kita dalam situasi pandemi. Sehingga kita juga harus mengkomunikasikan juga ke masyarakat, masker yang sudah terpegang oleh tangan, tersentuh oleh tangan, kita harus segera mensusih tangan. Jadi dalam hal ini, Satgas juga akan melakukan pekerjaan ini juga di tahun 2021 dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan kapasitas SDM, pemungut sampah, dan juga termasuk rumah tangga-rumah tangga melalui posko desa. Oleh karena itu memang posko desa ini harus diaktifkan. Posko desa yang mengelola COVID tidak hanya mengelola penularannya saja atau mengelola yang mereka yang dikarantina ataupun disolasi, tapi juga limbah medik yang ada ataupun limbah rumah tangga yang inspeksius yang harus memang dikelola secara baik. Pak Alex, kalau rencana ke depan tadi sudah disebutkan untuk di desa ada tim pelacak, kemudian kalau di fasilitas kesehatan sendiri sudah banyak insinerator juga yang dihibahkan beberapa, meskipun begitu ya tidak semua rumah sakit yang rujukan COVID-19 juga memiliki alat itu. Tapi kalau untuk di lingkungan-lingkungan rumah tangga misalnya, ini akan seperti apa rencananya? Karena memang kalau untuk kempennya sendiri kita lihat sampai sekarang memang kempen dari Satgas ini terkait 3M dan juga 3T itu yang masih sangat kencang begitu ya? Ya, ini kata kuncinya adalah bahwa Satgas itu tidak boleh hadir hanya sampai di Kabupaten Kota. Satgas itu harus hadir juga di tingkat desa. Kenapa? Pemutusan kantor penularan itu adalah dengan melaksanakan pelacakan kontak yang baik. Pelacakan kontak yang baik adalah bila mereka yang tersangka ataupun terkonfirmasi bisa diisolasi dan dikarantina, termasuk kontak rat. Yang namanya mereka dikarantina di kontak rat pakai masker pasti. Dan petugasnya juga pakai masker. Sehingga posko desa bisa melakukan pengawasan dan juga sosialisasi di tingkat desa. agar masker yang merupakan limbah rumah tangga tersebut adalah infeksius. Sekaligus juga kita melakukan pemutusan santai penularan. Jadi sebenarnya beres-beres di hulu ini yang paling penting. Dengan beres-beres di hulu, maka di hilir akan turun. Jadi hilir itu adalah rumah sakit. Jadi orang tidak menumpuk di rumah sakit. Dengan beres-beres di hulu, artinya pelacakan kontak bisa diterapkan, testing, kemudian dilakukan test rating, testing, dan treatment. Dan sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk mengelola limbahnya. Ya, tadi Anda juga sudah sebutkan sebenarnya ada cara-cara tertentu bagaimana kemudian limbah seperti masker, limbah medis seperti masker saja. Ini ada caranya sendiri kalau dari aturan atau guidelines yang sudah dibuat juga oleh Satkes dan juga Kementerian KLHK. Bagaimana di lingkungan keluarga ini untuk membuang sampah medis seperti masker ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti kami akan kembali. Usai jeda tetap di Sapa Indonesia akhir pekan, Saudara.